Ini kita lihat, jadi tidak terjadi. Kemarin kita juga viral sebenarnya. Dibadu juga. Kurang-kurang buat. Tumpeng. Tumpeng. Fakultat Seni Media Rekam isi Yogyakarta, mewajibkan mahasiswa baru mengenakan busana superhero dalam PKKMB. Meski digelar secara daring, namun setiap peserta akan terpantau melalui server kontrol. Dekan FSMR isi Yogyakarta, Irwandi menjelaskan, mengawali masa kuliah daring, maka PKKMB juga digelar secara daring dengan sistem tatap muka online. Sebagai implementasi seniman muda, peserta PKKMB diwajibkan mengenakan busana superhero agar tidak terkesan terlalu formal dan membosankan. Materi yang disampaikan juga dilakukan dengan beragam metode, seperti talk show, pemutaran video kreatif, dan juga pemberian tugas kreatif secara daring. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pemateri dalam sesi talk show tersebut. Walaupun di masa pandemi, kita tetap berpegangan pada konsep awal PKKMB, yaitu sebuah acara untuk memperkenalkan kampus, lingkungan kampus kepada mahasiswa. Jadi, kami melakukan berbagai cara, diantaranya dengan cara live melalui meeting online dan menyediakan rekaman-rekaman yang disajikan kepada mahasiswa, berisi materi-materi tentang bidang-bidang yang ada di Fakultas Seni Media Rekam. Hal serupa juga dilakukan di Fakultas Seni Rupa. Peserta PKKMB juga melakukan tatap muka secara online. Dekan FSR ISI Yogyakarta, Lutze Lambert Daniel Morin menjelaskan, PKKMB Fakultas Seni Rupa diikuti 434 mahasiswa dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Karena memiliki perbedaan waktu, maka peserta dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat memiliki rundown yang berbeda. Jedai istirahat dan ibadah berbeda antar waktu, sehingga peserta juga bisa mengakses materi yang disampaikan melalui aplikasi dan media sosial yang ditentukan sebelumnya. Tugas PKKMB juga disesuaikan dengan adat dan budaya yang ada di tempat masing-masing peserta, sehingga tidak menyulitkan mereka dalam mencari bahan yang digunakan untuk membuat karya. PKKMB Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berlangsung di tanggal 16 September 2020 ini menggunakan konsep daring. Konsep daring ini untuk protokol kesehatan COVID-19. Dalam hal ini, esensi tetap kita sebagai pemaknaan, sebagai sarana untuk mencapai apa yang dimaksud dan tujuan dalam visi-misi Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.